Secara survei, Ganjar peringkat teratas, lalu Prabowo peringkat kedua, dan Anis Rasid Baswedan peringkat ketiga. Nanti kalau memang suara itu sama dengan hasil Pilpres, maka Anis Baswedan bakal tereliminasi. Nah, pertanyaannya ini suara Anis ke siapa? Bakal disodorkan? Tentu, potensi besar, 99,9,9 persen, itu suaranya akan ditumpahkan kepada Prabowo Subianto. Dan kita tahu sama-sama siapa suara-suara Anis ini. Ya, para pendukung Anis itu sekarang itu siapa? Indonesia sejak dulu kalah tetap di puja-puja bangsa. Ini Amin Rais muncul, mengeluarkan statement yang statement ini putus, mestinya dilanjutkan. Kata Amin Rais, ya, bila Anis tidak menjadi capres atau gagal atau batal menjadi capres, Maka dia akan beralih dukungan kepada Prabowo Subianto, karena ganjar itu berbahaya. Berbahaya sih. Satu kali lagi, statement ini tidak boleh putus, mesti dilanjutkan. Eh, sebelumnya, nanti akan saya lanjutkan, tapi sebelumnya kita akan baca dulu apa statement Amin Rais ini ya. Kenapa bisa dia berkesimpulan seperti itu? Ini yang bakal dilakukan Amin Rais jika Anis gagalnya pres. Pak Ganjar itu berbahaya. Amin Rais mengaku lebih memilih Prabowo Subianto ketimbang ganjar Pranowo jika Anis Baswedan gagal, mengantongi tiket sebagai talon presiden. Ketua Majelis Suro Partai Umat itu pun lantas menjelaskan alasannya enggak mendukung ganjar. Amin menilai ganjar Pranowo sebagai tokoh yang berkaitan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sengguni Amin Rais muncul mengeluarkan statement yang statement ini putus, mestinya dilanjutkan, kata Amin Rais. Ya, bila Anis tidak menjadi capres atau gagal atau batal menjadi capres, maka dia akan beralih dukungan kepada Prabowo Subianto karena ganjar itu berbahaya. Satu kali lagi statement ini enggak boleh putus, meski dilanjutkan sebelumnya, nanti akan saya lanjutkan. Tapi sebelumnya kita akan baca dulu apa saja statement Amin Rais. Mantuan Ketua Umum PAN tersebut merasa sosok ganjar berbahaya karena akan melanjutkan pemerintahan saat ini, semisal terpilih di Pilpres 2024. Oh, berbahayanya karena ganjar akan melanjutkan pemerintahan saat ini. Pertanyaannya berbahaya bagi siapa? Apa yang membuatnya bahaya? Poin mana yang membuat ganjar bahaya? Poin mana? Bahaya bagi Anda ya? Dan kelompok Anda? Karena tidak lagi mendapatkan jabatan publik. Bahaya bagi siapa? Harus jelas dong, bahaya bagi siapa? Bagi seluruh rakyat Indonesia? Oh, tentu enggak dong. Kalau bahaya bagi Anda, bagi kelompok Anda, mungkin iya. Dan bahayanya, bahayanya itu sangat subjektif. Ini harus dicatat. Nggak boleh statement ini kemudian putus. Bahaya, apa bahayanya? Bagi siapa bahayanya? Jangan seolah-olah. Lalu kemudian menjadi statement publik bahwa ganjar memang berbahaya secara keseluruhan. Nggak. Intinya, ganjar akan melanjutkan program-program Jokowi tidak melirik geng Amin Rais. Kan itu, kan itu sengkuni ya? Kasian banget nih orang. Sudah tua malah kayak gini nih. Kalau berandai-andai, yang jelas bukan ganjar. Presiden rejim dan itu akan berbahaya menurut saya gitu loh. Ya, menurut NT, menurut Amin Rais. Berbahaya itu menurut Amin Rais. Bukan menurut seluruh masyarakat Indonesia. Menurut geng Amin Rais. Loh, kenapa ya? Manusia tua ini semakin hari, semakin tua, tapi semakin ucapannya ini nggak jelas. Lebih ke sampah bahkan. Ini namanya provokatif. Berbahaya apa coba? Bahaya apa? Dan bagi siapa? Amin lantas menjelaskan mengapa dirinya akan kembali mendukung Prabowo semisal Anis gagalnya Pres yang merasa sudah mengetahui kelebihan dan kelemahan mantan Gen Kopassus tersebut. Apalagi Amin pernah dalam posisi sebagai pendukung Prabowo pada saat Pilpres 2019. Nah, maka saya ucapkan lagi di sini nih, berbahayanya ini saya ngomong berbahayanya tapi saya akan keluar argumentasi rasional. Berbahaya bila pada akhirnya misal tiga capres nih Anis, Prabowo, dan Gancar. Kan pasti itu dua putaran. Harus satu dulu dieliminasi. Semisal Anis yang tereliminasi karena sampai sekarang Surupay itu menunjukkan tiga tokoh ini tiga orang ini Ganjar, Prabowo, dan Anis Rasid Baswedan secara Surupay Ganjar peringkat teratas lalu Prabowo peringkat kedua dan Anis Rasid Baswedan peringkat ketiga. Nanti kalau memang suara itu sama dengan hasil Pilpres maka Anis Rasid Baswedan bakal tereliminasi. Nah, pertanyaannya ini suara Anis ke siapa? Bakal disodorkan? Tentu potensi besar 99,9,9% itu suaranya akan ditumpahkan kepada Prabowo Subianto. Dan kita tahu sama-sama siapa suara-suara Anis ini. Ya, para pendukung Anis itu sekarang itu siapa? Meskipun orang-orang HTI sekarang itu gimmick. Dia seolah-olah menyuruh untuk Pak Anis harus datang kepadanya. Ganjar Pranawah harus datang kepada HTI untuk mengklaim suara Islam. Kan itu ya? Seolah-olah tidak ada komunikasi antara orang-orang HTI dengan dengan Anis Rasid Baswedan. Saya kira sudah ada komunikasi. Kita lihat sama-sama lah. Beberapa bulan kebelakang itu nyebar video siapa? siapa itu tuh? Alfian Tanjung dia mengatakan sudah jelas komunikasi dengan Anis Rasid Baswedan dan bakal terjadi kontrak politik antara mereka dengan Anis. Suara-suara Anis di belakang Anis kita tahu siapa. Nah ini berbahaya bagi Indonesia. Mending kalau memang Prabowo tidak ada kontrak politik dengan mereka hanya mengandalkan mendapatkan keuntungan suara doang. Bagaimana kalau terjadi kontrak politik? Bagaimana kalau kemudian Prabowo mengiyahkan keinginan orang-orang HTI misal? Sama seperti masa SBY dulu. Silahkan berkampanye berteriak tentang silahkan silahkan mentogut-togutkan Pancasila silahkan mentogut-togutkan NKRI silahkan mentogut-togutkan demokrasi bagaimana kalau seperti itu? Karena kan jelas Khoji Zinuddin itu kemarin nulis di tab komunitasnya kalau mau mendapatkan dukungan dari orang-orang HTI mesti ada kontrak politik itu gak gratis kata Khoji Zinuddin. Salah satunya berikan kesempatan kita orang-orang HTI untuk mensosialisasikan ide-ide khilafah. Kan itu? Ya, itu baru berbahaya. Bila para pendukung Anies selalu kemudian beralih ke Prabowo dan terjadi kontrak politik. Terjadi kesepakatan politik. Mereka bebas lagi gerak. Diberikan lagi SK, izin. organisasi setelah pada Jokowi membubarkannya. Nah, ini baru berbahaya. Berbahayanya rasional. Kecuali satu kali lagi Prabowo bisa memegang kendali. Dia tidak akan terpengaruh. Dia tidak akan melakukan kontrak politik apalagi membiarkan orang-orang HTI berkampanye tentang khilafah. Apakah mungkin? Kan itu pertanyaannya. Apakah mungkin? Kongsus dari dulu jejaknya juga Prabowo itu akrab dengan mereka kok. Ya, dan sekarang si Fadlijon masih ditanam. Di petamburan kok. Eh, ini tuh bos. Jadi, ini baru berbahaya ini. Misalkan, ini Pak Anies tidak dapat tiket kemudian tinggal Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Ya, hampir, bukan hampir. Otomatis kita dukung Prabowo karena kita sudah tahu lah kelebihan dan kelemahannya dan lain-lain. Terangnya. Maksud itu, Amin akan tetap pada jalur yang sama apabila Anies memang berhasil maju sebagai capres. Tentu ya. Jadi, Amin Rais sudah mengatakan dengan tegas akan mendukung Anies. Tetapi, bila Anies tidak lolos capres, akan beralih dukungan kepada Prabowo Subianto. Kenapa tidak ke Ganjar karena Ganjar berbahaya akan meneruskan program-program rezim Jokowi? Pertanyaannya, apakah selain daripada Ganjar akan memberhentikan program-program Jokowi? Kalau seperti sini statement Amin Rais, misal Prabowo nih, jadi, apakah dia akan menghentikan program-program Jokowi? Misal IKN lah, berarti kalau seperti itu, kita akan semakin yakin bahwa hanya Ganjar Pranawolah yang mampu meneruskan tonggak kepemimpinan Presiden Jokowi. Selain daripada itu, diranggukan. Dan itu. Kalau statement Amin Rais tidak suka atau bahkan menyebut berbahaya kepada Ganjar karena akan meneruskan program-program Jokowi. Berarti kan, Amin akan lagi. dia yakin selain daripada Ganjar, tidak akan meneruskan program-program Jokowi. Karena kalau meneruskan, Amin tidak akan pilih. Begitu. Berarti termasuk Prabowo. Apalagi Anis. Kasian, ini Sengkuni lagi carikan tanggung supaya dianggap lagi sebagai teku nasional. setelah banyak kader Muhammadiyahnya yang meninggalkan dia. Kasian. Kasian serius. Sangkuni ini. Amin Rais, Amin Rais. Ingat kata Gus Dul, preman-preman politik itu akan terus selama hidupnya menjadi gelandangan politik. Preman-preman politik akan menjadi gelandangan politik seumur hidupnya itu wasiat Gus Dul. Dan sudah terbukti sebetulnya. Amin itu sudah menjadi gelandangan. Dulu kan dia yang mimpin sidang di MPR dan menghasilkan kecatuhan Gus Dul. Nah, kata Gus Dul, ini gelandangan-gelandangan politik. Cata aja, preman-preman itu akan menjadi gelandangan politik seumur hidupnya. Dan sekarang satu kali lagi terbukti. Amin jadi gelandangan politik. Cata. Terima kasih telah menonton